Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang ke Madrasa Aliyah Bilingwal, Madrasa Tullukoh wal-Quran Selamat datang kami ucapkan kepada seluruh santri baru kelas 10 Madrasa Aliyah Bilingwal tahun ajaran 2020 Visi utama Madrasa Aliyah Bilingwal menjadi sekolah berbasis bahasa dan Al-Quran Dan misinya mencetak generasi yang memiliki nilai-nilai Quran yang cerdas, unggul, visioner dan berwawasan luas Serta mengembangkan pendidikan yang memiliki tradisi, keseimbangan dan keunggulan meliputi intelektual, emosional dan spiritual Berikut secara singkat perkembangan Madrasa Aliyah Bilingwal Berdiri pada tahun 2002, pada saat itu Madrasa Aliyah Bilingwal masih memiliki 15 santri dalam satu kelas Kemudian seiring berjalannya waktu, di tahun ke-18 ini ada 651 santri yang tergabung dalam Madrasa Aliyah Bilingwal dan kita sudah mempunyai 21 kelas Profil Kepala Madrasa Aliyah Bilingwal Di tahun 2002 hingga 2013, kami Madrasa Aliyah Bilingwal dipimpin oleh Al-Mahuk Ustaz Turohim SAG MPD Di tahun 2013 hingga 2015, dipimpin oleh Ustazah Haji Zanuba Al-Fareni LC MPHI Yang juga merupakan putri pengasur pesantren modern Al-Amanah Dan di tahun 2015 hingga 2020, dipimpin oleh Al-Ustazah Talhaj Farizal Ishaq LC MPHI Dalam menjalankan sistem manajemen Madrasa, kami memiliki struktur organisasi diantaranya Struktur personalia yang terdiri atas kepala madrasa, wakil kepala madrasa bidang kurikulum, wakil kepala madrasa bidang kesiswaan, wakil kepala madrasa bidang sarana dan prasarana, wakil kepala madrasa bidang tahfir, dan wakil kepala madrasa bidang pengembangan bahasa Kemudian kita juga ada struktur tim tata usaha, struktur tim penunjuan pendidikan, struktur tim bimbingan konseling yang terdiri atas guru BK dan juga wali kelas Pelayanan pendidikan yang kami berikan mencakup 3 aspek Yang pertama, pelayanan pendidikan untuk guru dan karyawan Pelayanan untuk santri dan pelayanan untuk wali santri Untuk guru dan karyawan, kita selalu memberikan beberapa amunisi gizi berupa pelatihan-pelatihan kompetensi guru, pelatihan kemampuan berbahasa, kajian spiritual, dan pembelian bimbing untuk guru dan karyawan Dan pelayanan untuk santri akan banyak sekali pelayanan yang kami berikan untuk kalian para santri Mulai dari proses KBM, pelatihan kepemimpinan, kreativitas, sampai kemudian dengan studi tour, baik dalam maupun luar negeri Dan untuk wali santri, kami menyediakan sebuah pelayanan program doa bersama secara rutin dan juga melalui wadah komite madrasa Nah, ini yang harus kalian perhatikan, agenda harian kita yang harus kita sepakati bersama Yang pertama, kita terkenal dengan sebutan 6.45 Artinya, kalian harus datang di madrasa pada pukul 6.45 tepat Kemudian, baris dan doa bersama Kemudian, kalian mendapatkan materi kegiatan drilling bahasa dan Al-Quran Karena kita adalah madrasa puluh bawa Al-Quran Kemudian, ada kegiatan belajar-mengajar Kita selatuhur berjamaah Kemudian, ada kegiatan kemandirian di asrama Sepulang dari kegiatan belajar-mengajar di madrasa Di madrasa alia bilimual, kita memiliki dua program unggulan yang tentunya mengarah pada visi-misi madrasa Program unggulan yang pertama, Sanggar Tahvid Entrepreneur Program ini dibesain secara khusus untuk mereka yang ingin menjadi penghafal Al-Quran dengan target tertentu Ada pun target pencapaian hafalan Untuk kelas 10, harus mencapai Jus 1 sampai Jus 10 Kelas 11 juga demikian Jus 11 sampai Jus 20 Dan kelas 12, kita harapkan anak-anak atau para santri bisa menuntaskan target hafalannya 30 Jus Kemudian, untuk program pengembangan bahasa, ada beberapa layanan diantaranya Diriling bahasa Arab dan Inggris setiap hari Muhabbaro atau public speaking Panggung ekspresi Composition atau kemampuan menulis Akselerasi bahasa Dan terakhir, kalian harus memiliki Sertifikat TUFEL dan TOAFL yang bekerja sama dengan kampus ternama Madrasa Alia Bilingwal juga menjalin kemitraan di berbagai macam sektor Untuk sektor pendidikan, kita juga menjalin kerjasama dengan beberapa universitas baik dalam maupun luar negeri Di antaranya, Istanbul Zen University di Turki Melbourne University di Australia Swinburne University di Australia Universitas Brawijaya Malang Universitas Islam Negeri Senanapel Surabaya Ada pun di bidang kewirausahaan, kita juga menjalin kerjasama di berbagai macam bidang Di antaranya, sektor makanan, industri sepatu Kemudian, produksi susu sapi perah dan juga di bidang fashion Pengembangan bidang Al-Quran, kita juga bekerja sama dengan beberapa pesantren Di antaranya, pesantren bumi Al-Quran Kemudian, di pengembangan bahasa Kita bekerja sama dengan beberapa kampus ternama Di antaranya, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Dan Universitas Negeri Sirabaya Dan di program akhir, program kelas 12 Kalian akan melakukan pengabian masyarakat Pengabian masyarakat ini sengaja didesain untuk kalian Supaya kalian memiliki pengalaman yang berharga Sebelum kalian menjelaskan kesan dan tercinta Terima kasih sudah menonton!